Stryker Madura United, Greg Nogolo belum merumput pada dua laga pertama putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Greg Nogolo dipulangkan oleh manajemen Madura United pada bursa transfer paru musim ini. Pada laga kontra PSM Makassar Sabtu 8 Januari 2022 dan laga kontra Bayangkara FC Jumat 14 Januari 2022 lalu, penyerang berdarah Nigeria itu bukan hanya tidak main, melainkan namanya tidak masuk di daftar susunan pemain. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe pemekasan channel agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Fisioterapi Madura United, Rudius Suseno menyampaikan, Greg sedang tidak bersama tim. Dia menjalani terapi di Jakarta untuk mempercepat pemulihan. Greg mengalami cedera ringan sejak awal bergabung dengan tim yang berjuruk Laskar Sape Krab ini di Pati, Jawa Tengah pada akhir Desember 2021. Saat ini, Bumber yang sudah malang melintang bersama klub besar Indonesia itu belum pulih seutuhnya. Dia pun tidak ikut dalam sesi pelatihan tim jelang menghadapi PSS Seleman selasa 18 Januari 2022. Rudy belum bisa memastikan striker yang pernah membela timnas Indonesia itu akan absen atau berlaga lawan PSS Seleman. Di samping itu, Rudy berharap semua supporter bisa mendoakan kesembuhan Greg agar bisa cepat merumput bersama Madura United di BRI Liga 1 2021-2022. Dua laga sebelumnya, Madura United lebih mengendalkan striker naturalisasi Alberto González di lini serang. Madura United akan menatap laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2021-2022 kontra PSS Seleman di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar, Bali selasa 18 Januari 2022. Hasil pertandingan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kedua kesebelasan. Saat Madura United menang, bisa menyamai poin lawannya yang hanya ketinggalan 3 poin. Namun, saat hasil berbanding terbalik, PSS Seleman akan meninggalkan Madura United dengan jarak 6 poin sebab akan peroleh tambahan 3 poin. Pelatih Madura United, Fabio Levundes bertujuan untuk meraih hasil terbaik agar tidak kian tertinggal dari PSS dan tim lainnya, terutama yang posisinya berada di atasnya. Di samping itu, Fabio mengutarakan persiapan cukup baik. Dia akan memaksimalkan sisa official training untuk lebih baik dan siap melawan PSS Seleman. Juru taktik asal Brazil itu menyebut semua mental pemain juga meningkat. Lantaran, selamat bercahyo dan rekan-rekan sama-sama memiliki ambisi besar naik dari papan bawah.